Intro Bapak Ibu Guru dan dosen serta staf pengajar yang ada di seluruh tanah air Perkenalkan saya Tau Segewau Ingin berbagi pengalaman kepada Ibu Bapak bagaimana mengelola Lembaran jawaban dan tugas-tugas peserta didik kita selama proses pembelajaran daring yang kita laksanakan Saya yakin bahwa selama proses pembelajaran daring yang kita laksanakan Tugas-tugas mahasiswa, tugas-tugas siswa yang kita tugaskan kepada mereka Jawabannya kita minta dikirim melalui email atau melalui whatsapp Dan saya juga percaya bahwa ketika kita mengoreksinya kita mengalami kendala kesukitan Karena begitu banyak data yang harus masuk melalui email atau melalui whatsapp group Dan sehingga itu memungkinkan banyak menumpuk data yang ada di dalam graph yang kita miliki Nah oleh karena itu, untuk memudahkan kita memanage lembaran jawaban peserta didik kita Saat ini saya akan memperkenalkan beberapa aplikasi yang bisa jadi membantu Ibu Bapak Dalam mengelola lembaran jawaban dan tugas-tugas peserta didik kita Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara memanfaatkan aplikasi Google yang ada Untuk membantu kita mengelola lembaran jawaban tugas-tugas peserta didik kita Selama pelaksanaan pembelajaran daring ini Caranya adalah yang pertama kita harus login terlebih dahulu pada akum Google kita Misalnya menggunakan email pribadi atau menggunakan email institusi tempat kita bekerja Nah saya ambil contoh cara untuk loginnya adalah buka terlebih dahulu Google Chrome Aplikasi yang ada di PC Kemudian klik send in Lalu input email yang kita miliki Misalnya saya gunakan email taosnesel at gmail.com Setelah itu kita next Lalu kita masukkan password yang kita gunakan Biasanya untuk login pada akun Google kita Setelah selesai kita klik lagi next Maka kita sudah login pada akun Google kita Ini kita bisa lihatnya disini Setelah kita login Bapak Ibu Maka tahapan selanjutnya adalah memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Apa saja aplikasi yang ada kita bisa arahkan kursor ke arah titik-titik ini Aplikasi Google Disini ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mengelola lembaran jawaban atau tugas-tugas peserta didik kita Disini ada Google Drive, ada Spreadsheet, ada Classroom, ada Google Formulir Seperti dokumen dan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah difasilitasi oleh Google Lalu bagaimana cara menggunakannya? Pertama kita harus klik Google Formulirnya Nah jadi caranya adalah kita bisa searching disini misalnya Google Formulir Atau bisa juga kita cari di sebelah sini tadi Setelah kita diarahkan ke sini hasil pencariannya maka kita klik di Google Form Karena kita sudah login maka kita sudah siap langsung menggunakan Google Formulirnya Untuk membuatnya arahkan kursor ke tanda panah atau ke tanda tambah kosong seperti ini Kita klik Kemudian ini adalah merupakan tampilan formulir kosong yang harus kita isi Jadi bagian-bagiannya adalah yang pertama judul formulirnya Misalnya apa topik atau judul yang kita inginkan Katakan tugas mahasiswa Apabila kita ingin memberikan deskripsi singkat disini Kita bisa ketik beberapa informasi yang kita inginkan dari peserta didi kita Ketahui sebelum menyirim tugasnya di formulir ini Kemudian di bagian ini adalah merupakan informasi yang akan kita tanyakan kepada peserta didi kita Yang harus diisi oleh peserta didi kita melalui formulir ini Misalkan nama NIM Nomor HP atau nomor WA Kelas berapa Dan Umba file yang kita inginkan dari mereka Jadi cara membuatnya kita mengetik informasi yang kita inginkan Katakan nama Karena nama adalah dalam bentuk deskripsi singkat Maka kita pilih jawabannya adalah jawaban singkat Sehingga nanti peserta didi kita akan menuliskan namanya disini Apabila kita mewajibkan mereka mengisi maka kita arahkan kursor ke sini Kita aktifkan wajib isi ini agar peserta didi kita tidak boleh melewatkan isian tersebut untuk mengirim tugasnya kepada kita Dan apabila kita menginginkan deskripsi singkat pada isian ini kita juga bisa menambahkannya dengan mengarahkan kursor ke tanda titik titik ini Kemudian klik deskripsi Katakan misalnya kita minta mereka menuliskan Menuliskan Identitas Anda menggunakan Nah selain informasi nama yang kita butuhkan dari peserta didi kita juga membutuhkan nomor identitasnya Katakan name atau nomor induk siswanya Cara membuatnya kita arahkan tanda panah ke sini Tanda tambah Untuk membuat pertanyaan baru Sudah muncul pertanyaan barunya Kita ketik informasi yang kita butuhkan Katakan name Kalau mahasiswa Atau nomor induk siswa NIS untuk siswa Nah karena nomor induk mahasiswa ini merupakan jawaban singkat Maka pilihan jawabannya adalah jawaban singkat Apabila kita mau membuat deskripsi sama seperti tadi Apabila kita mewajibkan mereka mengisi Kita klik wajib diisi Setelah itu kita butuhkan informasi nomor WA atau nomor HP Apabila kita ingin mengkonfirmasi kepada mereka ke depan Pengiriman tugas mereka kepada kita Oleh karena itu kita tambah informasi yang lain Dalam bentuk pertanyaan baru Adalah nomor HP Atau WA Dia adalah merupakan jawaban singkat Kemudian kita mewajibkan mereka mengisi Apabila kita mengajar di beberapa kelas Katakan ada 3 kelas A, B, C, D Atau A, B, C Maka kita bisa memberikan pilihan Untuk mensortir peserta diri kita Menurut kelasnya nanti Dengan cara klik tambah Kemudian kita beri pertanyaannya Pilih kelas Katakan kelasnya adalah Kelas A Kelas B Dan kelas C Nah untuk memberikan respon pada pertanyaan ini Kita bisa memilih alternatif jawaban Yang kita minta dari peserta diri kita Misalnya dalam bentuk drop down Atau kotak cetang Atau pilihan ganda Kalau pilihan ganda Nanti tampilannya semua muncul Nanti peserta diri harus memilih salah satu Kalau kotak cetang Peserta diri bisa memilih lebih dari satu Dan kalau drop down Peserta diri memilih salah satunya Dengan tampilan yang menarah ke bawah Untuk mengefisienkan tampilan Form yang akan dilihat oleh peserta diri kita Katakan saya pilih drop down Kalau ini saya ujukan kepada peserta diri Maka kita pilih wajib diisi Lalu kalau kita membutuhkan informasi yang lain Kita bisa menyerahkan kursor ke sini lagi Misalkan kita meminta mereka mengirim atau memunggah tugasnya Karena Inilah merupakan pertanyaan dalam bentuk upload atau unggah file Maka jawabannya adalah Kita arahkan ke sini Kita pilih upload file Nah supaya lebih terdeskripsikan dan jelas Atau terarah dengan baik file-file yang harus dikirimkan kepada kita melalui formulir ini Maka kita bisa mengatur melalui pengaturan lanjutan Misalnya kita mewajibkan mereka mengirim hanya file-file tertentu Kita klik atau kita aktifkan ini Katakan kita hanya mewajibkan mereka mengirim PDF saja Atau video saja Atau bentuk file yang kita inginkan dari peserta didik Apabila kita tidak mengklasifikasi file yang mereka kirim Kita nomaktifkan ini Kemudian di bawahnya ada jumlah maksimum yang harus Atau yang akan dikirim oleh peserta didik Setiap kali mengirim menggunakan formulir Yaitu misalnya kita beri kesempatan satu kali Lima file, satu file, lima file atau sepuluh file Dan seterusnya Katakan setiap mengirim Kita meminta mereka mengirim satu file Kemudian kita juga bisa mengatur kapasitas file yang mereka kirim kepada kita Apakah satu megabyte per file Sepuluh megabyte Atau seratus megabyte dan seterusnya Normalnya sepuluh megabyte Kemudian di sini tertera Formulir yang akan menerima semua file yang masuk Kita batasi hanya satu giga Berarti kalau misalnya banyak peserta didik kita Mungkin lebih dari seratus File yang dikirim katakan serata-rata 10 megabyte Kalau kali seratus itu sudah membutuhkan satu gigabyte Tetapi kalau lebih dari situ tentu kita harus membutuhkan space yang lebih banyak Cara mengaturnya klik ubah Kemudian kita tambahkan di sini ukuran file maksimum untuk semua file yang akan dikirim Kita klik tanda panah ke bawah Kita pilih salah satu alternatifnya misalnya 10 gigabyte Lalu kita pilih simpan Maka formulir kita pilih wajibkan untuk unggah-unggas Apabila ini kita sudah anggap sudah selesai Maka kita bisa melihat tampilan Google Chrome yang sudah kita desain dengan cara Mengarahkan kursor ke arah tanda panah atau ke simbol mata ini Atau ke simbol peratinjau Kita klik peratinjau Maka akan tampil formulir yang harus diisi oleh peserta didik kita Kurang lebih seperti ini Apabila sudah selesai Maka kita bisa mengirimkan ke peserta didik kita link file atau link ini kepada peserta didik Dengan cara klik linknya Kemudian kontrol kanan Atau klik kanan Saya ulang copy dan kirim linknya kepada peserta didik kita Apabila kita ingin menambahkan tema pada formulir yang kita desain Maka kita kembali kepada formulir yang kita buat Cara membuat temanya adalah Arahkan kursor ke tema Klik tema Maka disini ada beberapa opsi tema yang dapat kita pilih Misalnya kita memberikan pilihan-pilihan gambar Kita pilih gambar Kemudian kita pilih salah satu yang kita inginkan tampilannya kepada mahasiswa Misalnya kita pilih ini Kita sisihkan Kalau kita ingin mengganti warna tema Disini sudah tersedia Atau warna latar belakang juga sudah tersedia Gaya font juga sudah tersedia Disini kita bisa memilih apakah formal Dan seterusnya Untuk melihat hasil pengubahan tema yang kita lakukan pada formulir ini Kita kembali klik perhatian jauh Maka ini tampilan formulir yang akan dilihat oleh peserta didik kita Apabila kita mengirim link ini kepada mereka Kalau misalnya sudah selesai Kita mendesain formulirnya Maka kita bisa mengirimkan link ini kepada peserta didik kita untuk diisi Bapak Ibu yang saya hormati Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara melihat Atau memanage Mengoreksi tugas-tugas yang sudah dikirimkan oleh peserta didik kita Menggunakan formulir yang sudah kita kirimkan kepada mereka Maka untuk melihatnya Pertama Nama itu lebih dahulu formulir tersebut Untuk kita mudah cari Caranya adalah Klik tanda panah ke arah sini Maka formulir ini akan ternamai langsung menggunakan judul formulirnya Maka formulir ini sudah tersimpan di drive Kemudian untuk melihat hasilnya Kita bisa klik response Karena disini belum ada Maka mahasiswa atau peserta didik saya yang mengirim tugasnya Maka masih 0 tanggapan Lalu tampilan dari output Atau tugas-tugas yang sudah dikirimkan ini Bisa kita ubah ke dalam bentuk tampilan sheet Atau spreadsheet sheet Caranya adalah Klik tanda panah ini Atau simbol ini Membuat spreadsheet Lalu kita akan diarahkan ke sini Buat spreadsheet baru dengan nama yang sama dengan formulirnya Atau kalau kita mau ubah juga boleh Sesuai dengan kebutuhan kita Klik buat Maka akan diarahkan ke spreadsheet sheet Hasil atau output dari google form yang kita design Yaitu time step Waktu peserta didik mengirim tugasnya Terekam secara detail Nama yang kita minta NIM Nomor HP Pilih kelas Unggah tugas Nah Hasil isian nanti untuk unggah tugas inilah dalam bentuk link Karena file nya tersimpan di drive kita Apabila kita menginginkan satu kolom baru Katakan nilai Kita bisa mengetik Satu kolom disini Katakan nilai Setelah kita selesai mengoreksi Maka kita bisa menginput nilai mahasiswa disini Apabila sudah selesai Maka kita bisa mengerahkan kesini Berarti file tugas mahasiswa dalam bentuk google street Atau spreadsheet Sudah tersimpan di drive Bapak ibu yang saya hormati Untuk memanage output dari formulir yang kita design Maka kita boleh melihatnya di drive kita Cara mengakses drive yang kita miliki adalah Kembali masuk ke google Kemudian arahkan kursor ke titik-titik ini Untuk melihat aplikasi drive google Seperti ini simbolnya Kita klik Maka kita akan digiring ke drive yang kita miliki Nah kalau kita mau melihat formulir yang kita design tadi Maka kita bisa mencarinya di drive kita Karena formulir yang saya design tadi adalah Saya gunakan akun google saya Yaitu tausnishal.gmail.com Maka formulir itu sudah tersimpan di drive ini Hanya perlu saya beritahu kepada kita bahwa Umumnya kalau kita menggunakan drive umum Atau google biasa Drive-nya dibatasi sampai 15GB Kecuali kalau kita mau memberi Atau membeli penyimpanan data Atau mengupgrade-nya Dengan membayar ke google secara berkala Nah karena saya sudah menyimpannya di drive Atau sudah tersimpan di drive Formulir yang saya buat Untuk mencarinya Saya langsung masuk ke drive saya Kemudian saya arahkan kursor ke formulir tugas mahasiswa Kalau saya klik dua kali maka akan terbuka formulir yang saya design sebelumnya Disini juga sudah tersedia google spreadsheet yang sudah saya design dari google form Kalau saya klik dua kali maka tampil seperti ini Jadi begini cara melihat hasil atau output tugas mahasiswa atau peserta didik kita menggunakan formulir Untuk lebih jelas saya akan menunjukkan salah satu contoh formulir yang sudah diisi oleh peserta didik saya Bapak ibu yang saya hormati berikut salah satu contoh google form yang sudah saya design dan sudah diisi oleh peserta didik saya Yaitu tugas matematika bisnis Untuk melihat output atau tugas-tugas yang mereka kirimkan ke saya maka saya klik response Disini ada 155 response Kemudian saya arahkan ke tanda panah spread atau ke simbol spreadsheet Untuk melihat output dalam bentuk google spreadsheet Nah disini ada tampilannya seperti ini bapak ibu Timestep ini menunjukkan kapan peserta didik saya mengirimnya Ini namanya Ini namanya Ini namanya Nomor WH Kemudian Identifikasi tugasnya Tugas materi berapa Lalu file tugasnya adalah kurang lebih seperti ini Dalam bentuk link Untuk membukanya Kita tinggal klik ini Maka file tersebut Akan terbuka Seperti ini Jadi ini tugas yang sudah dikirim oleh peserta didik saya Apabila ini saya nilai Kemudian Saya kembali ke spreadsheetnya Saya beri nilai sebelah kanannya Katakan kolom nilai Maka saya beri nilai Untuk mahasiswa yang pertama Katakan adalah 50 Berdasarkan hasil yang saya baca tadi Lalu setelah saya baca Saya bisa mengclose-nya Atau bisa menggiatkan begitu saja Untuk mahasiswa yang kedua Arahkan cursor ke sini Atau masuk yang kedua ke sini Kemudian kita klik linknya lagi Maka kita akan diarahkan ke file Yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa kedua Jadi kalau saya baca tugasnya Setelah saya baca Kemudian saya akan memberikan nilai Dengan mengarahkan ke spreadsheet Dan menetik nilai semasiswa katakan 80 Jadi beginilah cara memanage tugas-tugas Keserta diri kita Menggunakan Google Form Lead Dan hasilnya nanti ke Google Play Saya pikir cukup sampai di sini Bapak Ibu Semoga bermanfaat Kurang lebih saya mohon maaf Atas perhatian yang saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih